Intro Selamat malam, selamat bergabung di iNews Room Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal krusial yang menjadi sorotan Bersama saya, Abraham Silaban Langsung saja mari kita mulai iNews Room malam hari ini Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Di sana ada Ormas dan polisi yang bentrok Beberapa senjata tajam dan dua provokator diamankan polisi Kericuan terjadi saat aparat Polres Metro Bekasi mencegah anggota Ormas yang hendak menutup jalan Di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat Aksi saling dorong pun terjadi lantaran Ormas menolak saat dibubarkan paksa Tidak hanya mengagalkan upaya penutupan jalan, aparat juga menangkap sejumlah orang yang diduga provokator Diduga Ormas ini turun ke jalan memprotes pembuangan limba di salah satu pabrik Akibat kejadian ini terjadi kemacetan panjang hingga 3 km Kami lakukan peneriban, kemudian kita lakukan upaya-upaya kepolisian Jadi kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pengubaran, kita lakukan juga penyitaan Ada dua orang yang kita amankan karena membawa senjata tajam Bahkan ada salah satu yang diacum-acumkan Usai ditertipkan petugas, masa membubarkan diri Sementara dua provokator dan sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kita menuju ke langkat Sumatera Utara Ini update mengenai teror kolor hijau Pelaku saat ini masih terus didalami motifnya oleh aparat yang berwenang Pelaku kolor hijau ditangkap anggota reserse kriminal Forrest Binjai Senin lalu Sosok kolor hijau merupakan seorang pria 29 tahun berinisial MS alias Jaya Hasil pemeriksaan sementara, warga dusun 4 desa Sido Mulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tersebut Mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras Pelaku juga mengaku aksi mengintip perempuan tidur sudah dua kali dilakukan Sebelumnya aksi pelaku saat sedang berupaya memasuki rumah warga di desa Sendang Rejo Kabupaten Langkat Sumatera Utara Terekam CCTV beberapa waktu lalu Pelaku beraksi dini hari tanpa mengenakan busana dan hanya mengenakan penutup kepala berwarna orange Pelaku masuk rumah korban melalui pintu belakang Korban yang merupakan ibu rumah tangga sontak kaget dan berteriak saat melihat kemunculan korban di rumahnya Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejarnya namun pelaku kabur Aksi kolor hijau ini pun sempat menggegerkan dan merusahkan warga terutama kaum perempuan Kita ke ibu kota, di Jakarta polisi merazia sejumlah pesepeda yang mengekspansi jalur sepeda motor Ataupun jalur kendaraan bermotor di jalur Sudirman Tamrin Pesepeda yang melanggar akan ditilang berupa denda 100 ribu rupiah Denda 100 ribu rupiah dikenakan jika sepeda tetap bandel Masuk ke jalur kendaraan bermotor Usai diperingati secara lisan Razia pesepeda yang nakal dimulai pukul 6.30 pagi Dan kembali digelar saat ini Yaitu jam pulang kantor Pukul 5 sore hingga malam hari Jadi kami ingatkan bagi pesepeda Tentu saja ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan Jangan sampai melanggar aturan lalu lintas sehingga harus didenda 100 ribu rupiah Dari bukota kita ke Alor NTT Di sana Bupati Alor Nusa Tenggara Timur Amon Bojo marah kepada bawahan Menteri Sosial Tri Risma Harini Terkait dengan bantuan sosial keluarga harapan Dia tidak tahu proses bantuan pola penanganan Atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah Mulutnya lebih cepat dari pikiran Pejabat apa moral begitu Menteri moral apa itu Menteri moral begitu Inilah cuplikan video kemarahan Bupati Alor Terhadap staf Kemensos terkait bantuan dari Kementerian Sosial Dalam video tersebut selain staf Bupati Alor juga marah terhadap Menteri Sosial Tri Risma Harini Video viral kemarahan Bupati Alor ini Terjadi saat Badai Seroja melanda NTT Bulan April lalu Amon Jobo menuding pihak Kementerian Sosial Tidak menghargai pemerintah daerah Alor Karena malah meminta DPRD Alor untuk mengurusi bantuan tersebut Bupati Alor membenarkan kejadian tersebut Dan menyatakan aksi saling maaf sudah dilakukan Persoalan itu sudah diselesaikan Kami kan baku minta maaf satu dengan yang lain Nah dalam kondisi mana Bupati bicara kan begitu Lalu situasi apa Lalu etikanya apa Lalu hukumnya apa Kan begitu harus tidak dilihat Jadi tidak hanya ditangkapi apa yang Bupati omong Sementara itu Menteri Sosial Tri Risma Harini Memberikan penjelasan terkait video tersebut Risma mengaku pada saat bantuan tersebut dikirimkan Dirinya sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun Baik itu staffnya Maupun pihak pemerintahan Kabupaten Alor Tidak ada itu sekali lagi bukan PKH Kami mulai bulan Januari Tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barat Tidak ada Itu adalah bantuan bencana Yang saya nanya adakah saya bisa hubungi di sini Selain jaringan terputus Menurut Risma Kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT Juga terhambat di pelabuhan Karena kondisi cuaca yang buruk Kemudian di tengah ketidakjelasan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Alor Eni Anggrek menawarkan pertolongan Agar bantuan untuk korban bencana Bisa cepat diterima masyarakat Alor Terkait video yang kemudian viral tersebut Bupati Alor menyayangkan video yang disebarkan ke media sosial Dan berencana akan mengambil langkah hukum Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Warga penerima bantuan sosial protes Karena beras yang diterima tidak layak konsumsi Seperti inilah ekspresi kekecewaan warga miskin PKH Di Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Setelah menerima bantuan beras dari Kementerian Sosial Beras bantuan yang ditebus warga miskin Seharga Rp10.000 satu karung ini Bau dan tidak layak dikonsumsi Berbeda dengan beras bantuan yang diberikan sebelumnya Warga pun melaporkan perihal beras bantuan pemerintah Yang tidak layak dikonsumsi ke Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi Dengan membawa barang bukti beras yang berbau Warga meminta pihak Kejaksaan Menyelidiki dugaan penyelewengan beras bantuan keluarga harapan Di wilayah mereka Beras bantuan bagi warga PKH tersebut Sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Beraturan masyarakatnya terkait dengan adanya Beras yang disinyalir tidak sesuai dengan ininya Jadi menurut mereka bahwa beras ini ketika dimasak Bau, jadi tidak layak dikonsumsi Sementara pihak Kementerian Sosial berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Mengaku tidak menemukan fakta adanya beras yang tidak layak dikonsumsi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mengusulkan rancangan alutsista tahun 2020-2024 Dengan anggaran yang bombastis Kami hadirkan informasinya saat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!